hai guys welcome back to our channel apa kabar semuanya kali ini mau say hi kali ini kita mau ngajakin kalian hiking di salah satu trails yang ada di Washington State nge-tracking sampe ketemu sama danau dan danaunya itu bagus banget guys so pokoknya kalian stay tune terus biar kalian tuh tahu danau di Amerika tepatnya di Washington State tuh kayak gimana sih jenisnya kayak gitu so ya stay tune ya oh iya buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like terus di subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe channel YouTube channel aku biar aku makin semangat untuk vlognya it sebelum kita lanjut aku mau spill body care aku nih guys karena kemarin banyak banget yang tanya mungkin karena teman-teman yang baru follow dan subscribe aku kali ya wal untuk rangkaian body care aku selalu pakai Scarlett dan sini aku pakai body scrub membantu banget mengangkat sel kulit mati guys dan juga mencerahkan dan meratakan warna kulit dan pastinya juga menjaga kelembaban after that aku pakai sword scrub dan benar-benar membantu banget banget guys untuk membersihkan tubuh aku secara maksimal mencerahkan kulit aku menyegarkan tubuh pokoknya wanginya juga enak banget pula semuanya dan ini aku pakai rangkaian yang coffee ya ini smell sensasinya guys habis pakai sword scrub ini benar-benar halus banget apalagi sebelumnya tadi aku pakai body scrub dulu ya Well nanti kalau udah kelar mandi aku tinggal pakai body lotionnya guys karena aku pengen kulit aku tuh still lembab dan pastinya membantu mencerahkan kulit aku Nah buat teman-teman yang pengen beli nih aku cantumin ya linknya atau langsung aja ke official Scarlett yang ada di Shopee anyway sekarang aku mau lanjut mandi dan lagi pilih-pilih sword scrub yang mana karena semuanya tuh enak banget wanginya guys dan pilihan aku jatuh ke coffee ya udah guys Cus lanjut nonton vlog aku guys jadi kita baru habis beli ini annual Northwest Park jadi ini untuk parkir gitu kalau misalnya kita ke hutan-hutan kayak gini terus kayak ke danau maksudnya kayak kayak hai tempat hiking yang lebih moderate atau hard lebih deket ke gunung-gunung gitu jadi kita masih beli ini untuk bayar parkir dan harganya itu $30 untuk satu tahun menurut kalian mahal atau murah jadi kita baru habis beli itu gitu di belakang sana Hai guys jadi kita udah sampai nih akhirnya akhirnya setelah perjalanan kurang lebih sejam and tempatnya tuh enak banget jadi dari tuh kalian denger gak sih Nah itu tuh suara tembakan jadi di tikungan sana kita lihat kayak ada tempat untuk bisa latihan tembak itu keren banget sih jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya denger suara itu dan ini tuh parkirannya disininya mobil-mobil yang parkir dan nanti kita bakalan hiking kayaknya luar sini deh wuuhh skriar nih wah kita harus keren kejaan first of all aku mau pakai sepatu dulu yang kena pakai sendal disini nah jadi disini kelihatan tuh Northwest Forest Pass yang ini jadi kayak lebar parkirnya gitu kita tuh sebenarnya udah punya yang ini guys tapi nggak berlaku disini so kita jadinya beli tadi deh dan sekarang let's try to do it nah disini katanya it's a bear right disini katanya ada beruang warnanya hitam dan mudah-mudahan kita nggak ketemu so yeah let's go so Greenwater Lake is two miles I go like a seven miles we're not walking seven miles all right guys nih trailsnya bagus banget Hi baby say hi to my subscribers hello subscribers bagus banget jadi pohonnya tuh loh kayak di film apa ya kira-kira film toko light ya oh it's so cool it's so big babe oh oh let's go it's not like it's negative i'm just thinking i can see in these videos of people videotaping trees moving like trees like crawling yeah you show me on tiktok right i wonder if we're gonna see something like that katanya Nick pernah liat video pokok bisa jalan gitu di tiktok jadi dia pengen mencari wow it's so cool i know how long do you have to hike babe like two miles maybe not even a quarter of a month we don't walk that far one hour house jadi kita mesti hiking kayak sejaman gitu untuk sampai ke danaunya depends on how many times you stop and take part of of course i'm gonna take a 40 it's a lot if that really you know adds time to that travel oh jesus oh boos banget can we stop in here here we go and we're stopping wow wow oh mashaabula indahnya mhm let's go again say it again damasi Ohh what are you talking about there are more to show you i know just can't get over with bagus banget sebelah sini aduh ini aduh gak ngerti lagi dah guys keren banget Masya Allah gak perlu mendaki yang susah-susah dulu untuk dapetin tempat kayak gini keren guys ini tempatnya keren banget jadi kalian bisa lihat sendiri peronnya gede-gede and I love it so much where are we we are in the middle of nowhere it's so nice in here where cell phones don't get service that's where we're at that's the best place to detox and stuff free my body of all the incoming frequencies and waves yeah so nice what the tree's crawling the tree right there the little one it's crawling see it kinda yeah kinda that's fucking weird that's weird that's weird wow the tree's crawling sama yang mengelola tempat ini dan ini kelanjutan guys itu sampai sana dong panjang banget karena emang tingginya minta ampun oke sekarang look at the rock ya sebelum itu ada batu gede banget apa sih bukit ya tapi modelnya batu gitu oke disini ada sungai suka banget sama suara air i want to try so you can get down aku mau nyobain airnya ini dingin banget kayak airnya oh my god padahal ini summer guys tapi dinginnya nih ampun tapi look at the view wow kita lanjut perjalanan ke danau by the way ini gak sampai-sampai soalnya dikit-dikit kita stop dikit-dikit kita stop dan ambil footage because why because it's too pretty dan kita disini bisa denger dong suara tembakan oh by the way sekarang kita full nanjak gitu lumayan bikin aku kosmosan dan ini nanjak lagi terakhir aku nanjak kayak gini tuh di Oregon waktu itu mendaki di bukit oke nada tanjakan guys oke guys sekarang lagi istirahat karena tadi full nanjak yang aku mau minum dulu oh enaknya airnya lumayan dingin segar oh you want really yeah ya ya kita filmin ya no baby's turn why do you smell it is that as cold as it was when you put it in? i put a little bit ice on it ice tube alright let's go osprey where's our where's our sponsor okay osprey give me endorsement please mau nyampe di lakenya dan tiba-tiba ngeliat ini sungainya bagus sekali wow jernih banget kita bisa sih turun ke bawah cuma males kita udah nanjak banyak banget dari tadi tuh where did you go let's go let's go let's go to the lake let's go let's go to the lake so nice man look at this you guys liat in a dome it's so pretty guys we made it ini namanya green lake green water lake bagus banget ya tapi keliatan creepy gitu cuma it's cool mari kita mendekat let's go oke guys akhirnya nih kita sampe juga di danau nya jadi namanya green water lake gitu wow it's so nice ya warna air danau nya sih kayak hijau-hijau toska ya dan hi honey hi tapi kalian bisa lihat sendiri tuh hutan diseberang sana tuh kayak creepy gitu wow but it's okay dan disini gak ada orang selain kita karena setelahnya setelah danau ini tuh ada danau lagi satu gitu cuman dia lebih jauh lagi kurang lebih 5 miles atau sekitaran berapa ya 7 jam adalah hiking kesana dan kita cukup disini aja ya ya feels so good like i seriously like swim i know i feel like i wanna swim rasanya pengen mandi guys tapi gak bawa baju granti dodo sekitarnya tuh hey let's go to that part kita mau pergi ke seberang sebelah sana ini ada tulisannya toilet tapi toilet macam apa ya disini what kind of toilet here oh maybe like a hiding place mungkin sebelah sana sebelah situ itu juga ada orang yang habis ngidupin kembang api apa api unggun harusnya kita udah mau sampai di sisi satunya danau yang tadi guys gila ini trekkingnya gokil sih maksudnya trailnya trailnya gokil banget padahal hanya sebuah danau i think this one 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 no check over here first akhirnya kita menemukan spot yang kita mau jadi belakangnya hutan yang agak creepy yang aku bilang tadi nah sekarang disini kita mau santai-santai yeay disini spotnya lebih bagus guys ah lucu banget ada bebek is that a duck? duck? duck katanya ini keliat hewan what kind of animal it's like a little chipmunk they're a little he was running on the top of that tree right there and all the way down yeah i don't know where he's at now but you can see him there's a bird there's a bird there's a bird there's a bird this is so cool if you camp here this would be sweet i know wow 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 tadi kita di sebelah situ mana sih situ sekarang kita ada di spot yang bagus udah bebek lucu banget guys tuh lagi berenang oke sekarang kita mau enjoy dulu ya hey guys lagi nikmati blueberry with a view by the way suasananya enak banget gak begitu panas gak begitu dingin jadi perfect weather right? ya yes kayaknya kita disini bentar doang kayak 10 menitan gitu 10 minutes and then we leave oke ya soalnya udah jam 6an gitu guys nanti gelatnya mulai jam 9an why you eating? blueberry's not feeding the fish now that's the only thing that we brought oh i brought a snacker if you want yeah you bought a snacker from the store today i know great preparing mm-hmm preparation next time we should prepare more food more snack i'm not hungry i know you're not hungry but we still need that fit me baby don't throw away i'm not throwing away i'm getting in your mouth there go do me how you feed your wife your beloved wife ah so nice even even i can't see the rock from here i think the other lake has a rock another five miles not today maybe we can camping over there you know you can come up here with Aaron and them Aaron and blah 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 and Kathleen and then camp here for a few days and then take off and go to Rainier camp there for a few days hi guys Jadi itu dulu ya vlog kita kali ini We're not gonna stay here for long Because udah jam 6 Takut gelap Karena bentar lagi gelap kayak 2 jaman gitu sih Cuman kita kan hikingnya kurang lebih sejam And yeah thank you guys for watching Kalo misalnya kalian suka vlog ini Jangan lupa di like videonya And buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa di subscribe Biar aku makin semangat ke vlognya Bye Bye beautiful light too Kita bakal balik Assalamualaikum Assalamualaikum Akhirnya kita sampe di parkiran Dan seperti biasa Kalo hiking baliknya tuh lebih cepet Kayak kita tuh hiking Tadi pas mau mulai itu Sejaman lebih karena berhenti-berhenti Dan foto-foto dan sekarang Cuman kayak sejaman gitu Bahkan gak nyampe sejam Yeay We made it We made it We made it Banyak